Halo, kembali lagi bersama dagang kuir Nah, kali ini kita akan lanjut proses pemberian klee pada navel kertas yang sudah kita buat tempoh lalu Nah, untuk klenya kita pakai merek yang ini warna putih kita yang perlu siapkan klee dan kemudian air siapkan air untuk membasahi klee kita mulai langsung saja ya kita mulai dari paruh dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Nah, untuk yang masih kering kertas ini biasanya sulit untuk menempel jadi sebelum di pasangkan klee tapal kertasnya sedikit dibasahi biar klenya mau menempel bagus seperti ini oke, pemasangannya kertasnya jangan terlalu jangan terlalu tipis atau jangan terlalu tebal agar tidak terlalu berat agar kertasnya kuat untuk menahan jadi pemberian klee cukup untuk menutupi kertasnya saja nanti kalau detailnya bisa ditambah lagi sedikit-sedikit jadi untuk paruh seperti itu kira-kira memang agak sedikit lama ini sumeton karena kita perlu membuat bentuk memeratakan menghaluskan dan kita lanjut pada bagian hidung untuk dasar hidungnya seperti itu nanti kita rapikan dengan menggunakan lidi atau bambu jadi bisa buat sedikit lubang di sini setelah lubangnya terbentuk seperti itu kita buat pada guratan agar detailnya adalah tidak terlalu kaku agar kelihatan agar kelihatan gampang tidak terlalu ribet seperti itu dan lanjut ke ada sisi pipi ini jadi pada bagian pipi dan pipi kalian buat agak sedikit tebal agar kelihatan sedikit timbul gitu lah daripada bagian yang lain ini ini lumayan tebal dari yang lainnya jadi seperti itu dulu untuk pipi kemudian kita lanjut pada bagian mata kelihatan sedikit kelihatan sedikit kelihatan sedikit di smeton kalau mau buat bentuk matanya bisa lihat referensi-referensi di internet atau tidak di postingan-postingan instagram yang mengupload foto tapol jadi bentuknya biar bagus lah jadi sekarang kita buat dulu pada bagian apa sih soco kita buat dulu soco tengahnya seperti ini baru kita buat seperti alis jadi kita giling seperti ini dulu baru ditempel jadi kita buat dulu seperti ini repot matanya nah setelah matanya terbentuk seperti ini kira-kira baru bisa kita buat pembatas disininya artinya hidungnya harus kesini sulit tapi jangan menyerah lah mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa dengan ini dia akan merasakan sedikit bosan selamat menikmati 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 jadi bentuknya seperti ini sementon untuk mata kira-kira ya seginilah maksimalnya kita bisa buat untuk ukuran segini dan kita lanjut pada sisi soco kok segini cukup kira-kira ya nah disitu kita lanjut yang sebelah sini ini bagian apa sih namanya kalau dibagi payasan alis mungkin payasan alis apalah koknya isi jadi ini sampai di bawah gini-gininya nih ya isinya ya sampai di bawah kumisnya nih yang kira-kira untuk biar mau dia agak kemper atau agak melayani di belakang ini kalau bisa tutup aja ya biar rapi ini kan lubang nih yang sini-sini kita tutup aja ya 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 Hai teh sekarang ini tetap akhir kumis ini enggak terlalu tebal cukup tipis-tipis saja agar isi aja klik ini pipinya harus tetap terbentuknya sebutan ini harus ada sedikit efek timbul gitu kemudian kumisnya tipis saja terus kita tambah klik pada bagian bawah sini agar dia tidak lepek jadi kira-kira seperti ini sementeran bentuk akhirnya bisa dilihat kita buat tapanya ini yang tanpa gigi karena kita memang buat tapel burung yang tanpa gigi cuman ini sudah Hai kami siapkan sebelumnya untuk lidah jadi kita tinggal pasangkan nanti setelah dicat seperti ini di bentuk akhirnya akan seperti ini jadi nanti kita akan sangat disini nah jadi sekian dulu video dari kami mengenai cara pemberian kli pada tapel kertas untuk layangan kuir ya terima kasih untuk sementeran yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini jika sementeran ada yang belum mensubscribe silahkan subscribe channel kami semangat berkarya walaupun dalam masa pandemi salam raya ngomong salam raya ngomong dapat menikmati